Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andi Tutorial Kali ini kita akan belajar membuat banner Setan Basar Banner ukuran kecil ini ya Untuk setan Basar Banner ini saya buat ketika ada cara Basar Di desa saya, ini untuk RT saya ini ya Oke langsung saja bagaimana cara membuat Banner seperti ini, contoh ini Pertama-tama kita buat Ukurannya Ukurannya kita tentukan dulu Panjangnya Panjangnya 1,5 meter Kali lebar 60 cm Selanjutnya kita buat Persegi Sesuai ukuran Banner tadi 1,5 x 60 cm Kita beri warna biru cerah Selanjutnya tekan P di keyboard Supaya otomatis berada di tengah-tengah Kita hilangkan outline-nya Dan kita kunci ini ya Lock object Supaya tidak gampang bergeser Setelah itu kita buat tulisannya Setan Basar Setan Basar Keluar ke besar RT20 RW 06 Kemudian kita rubah font-nya Impact Ini ya Font impact Kemudian kita ratakan tengah Kita atur posisinya Kemudian kita beri outline Kita gunakan ini Efek contour Klik preset Pilih output Ini kita Ganti 1 Setelah itu Kita Lakukan Ini warnanya Kita lakukan ini Kita lakukan ini Kita lakukan ini Arahnya Pilih brick contour Group apart Supaya line Dan tulisan Terpisah Kemudian kita lakukan Apat lagi Apat lagi Brik contour Apat Supaya Terpisah Setelah itu Kita atur warnanya Sini Saya gunakan warna Merah Di sini Di sini juga Merah Kemudian Di sini Outline-nya Ganti Ungu Ganti Ungu Tulisannya Putih Di sini Putih Seperti ini Kita lihat Contohnya Kemudian Kita Buat Ini Hiasan Ada Di atas Ini Hiasan Caranya Kita Buat Line Kemudian Kita Buat Objek Sekitiga Ini Hiasan Bendera Sekitiga Di sini Ini Menggunakan Ini Efek Plan Kita Tarik Nah Seperti ini 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 jumlahnya Kebanyakan Kemudian Kita Lakukan Ini Part New Part Kita Atur Has Mer hai 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 dan kita buat sebelahnya lagi ini sama caranya kita buat objek segitiga kita beri efek kontor sini kita klik kanan untuk menggandakan nantian kita beri efek blend kita kurangi nah seperti ini tulisannya kita taruh di depan kontrol grup kemudian kita taruh di depan kemudian ini kita rubah lagi kita taruh di depan kemudian kita hilangkan outland nya ini ya ini juga kita hilangkan kemudian kita rubah outland color nya jangan merah sini juga kita rubah outland color kemudian kita beri oh ini dilata di atas kemudian kita beri efek drop shadow drop shadow drop shadow ini juga sama kita beri efek drop shadow nah ini ya kurang lebih seperti ini kurang lebih seperti ini hasil latihan kita membuat banner selanjutnya tinggal kita bawa ke tukang banner ini ya banner setan basarnya siap dicetak terima kasih terima kasih